Assalamualaikum Halo semuanya Hari ini aku akan share ide jualan puding alpukat oreo Teman-teman bisa juga bikin puding ini Sebagai hampers Untuk dikirimkan ke keluarga atau kerabat terdekat Pudingnya cantik banget, tentunya enak Lembut, langsung aja kita buat sama-sama Pertama kita bikin larutan puding Masukkan 120 gram gula pasir Kedalam saus pan 7 gram bubuk agar-agar plain 8 gram bubuk jelly plain Atau setengah bungkus 1,4 sendok teh garam 80 gram kental manis Lalu tuangkan 1 liter susu cair full cream Aduk-aduk hingga tercampur rata Kalau udah rata Lalu kita masak di api sedang Sambil terus diaduk Sudah mendidih Matikan api kompornya Karena aku akan bikin 2 rasa Jadi larutan puding ini aku bagi menjadi 2 sama rata Nah seperti ini udah aku bagi menjadi sama rata Yang satu disisihkan dulu Siapkan 120 gram daging alpukat yang sudah dihaluskan Tanpa air ya dihalusinnya Masukkan ke dalam larutan puding Kemudian aduk hingga tercampur rata Gunakan whisk supaya lebih gampang aduknya Ini gak perlu dimasak Cukup kita campurkan aja Lalu tambahkan 10 tetes pewarna makanan hijau tua 5 tetes pewarna makanan coklat Aduk-aduk hingga tercampur rata Setelah rata tuangkan puding ke dalam cetakan Untuk cetakannya posisi miring Bagian bawahnya dialasi dengan cetakan bolu kukus Aku pakai cetakan yang lagi viral Untuk link pembeliannya aku cantumkan di description box ya Motifnya beda-beda dan semuanya cantik Bisa tinggal dipilih aja suka yang mana Kita tuangkan adonan pudingnya sampai habis Udah selesai dituang semua Biarkan puding alpukat hingga setengah set Selanjutnya kita cairkan puding kedua Tidak perlu sampai mendidih Cukup sampai mencair aja Karena ini udah kita masak tadi Kalau sudah mencair matikan api kompor Tambahkan 50 gram oreo crumble Aduk rata Setelah rata lalu angkat Sebelum dituangkan puding oreo Cek dulu puding alpukatnya Kalau udah setengah set bisa dituangkan Alas bagian bawah cetakan bolu kukus bisa dilepas Sebelum dituang ini diaduk-aduk lagi puding oreonya Bantu menggunakan sendok Supaya puding alpukatnya tidak hancur Karena masih setengah set Sampai jumpa di video selanjutnya Udah selesai dituang Biarkan semuanya hingga set Pudingnya udah set bisa kita lepaskan dari cetakannya Kerat bagian pinggiran cetakan puding Lalu tekan-tekan seperti ini Dan akan langsung terlepas Hasilnya cantik banget Kita akan lihat dengan motif yang kedua Hasil semuanya cantik-cantik Dan ini cara lepasin pudingnya Gampang banget Sama sekali gak lengket Ini dia puding alpukat oreo udah jadi Siap disantap Hasilnya cantik semua ya Lucu banget Bisa untuk ide jualan Atau untuk bikin hampers Dikirim ke keluarga terdekat Sekarang kita cobain Pudingnya sangat lembut Alpukatnya berasa banget Puding oreonya juga enak banget Selamat mencoba ya Sampai ketemu lagi di video berikutnya Wassalamualaikum Sampai ketemu di video berikutnya